Halo Sobat, Pintu Theater 1 telah dibuka. Kali ini, Mimin bakal ngebahas salah satu film yang berjudul Diabolik 2021 dan 2022. Film ini bercerita tentang seorang perampok pria yang sangat ditakuti keberadaannya. Pasalnya dia bukan hanya perampok hebat dengan segudang peralatan canggih, namun bahkan tidak pernah ada yang bisa menangkapnya. Di tengah perampokannya itu, dia bertemu dengan sosok wanita cantik, kaya raya, dan juga pintar. Anehnya saat dirampok, wanita tersebut tak takut dan malah minta diculik hingga ikut bersama pria tadi. Alhasil, keduanya pun merencanakan sebuah perampokan besar di suatu kota. Lantas bagaimana keseruan ceritanya? Oke, mari kita mulai intronya. Scene diawali di suatu mal yang sepi dan tiba-tiba muncul mobil hitam sambil dituturi oleh mobil-mobil polisi. Terlihat dalam mobil hitam itu, seorang pria yang disinyalir adalah perampok kelas kakap yang dipenuhi persenjataan dan penuh taktik ciamik. Ketika pria berbaju hitam alias perampok itu telah lolos dari kejaran para polisi, dia pun memasuki jalan sepi, namun masih tetap diikuti oleh seorang inspektur dan dua polisi. Sesaat ketika mengikuti perampok tersebut, tiba-tiba mobil yang dikendarai berubah jadi terbelah dua, sedangkan sisi depannya menghilang begitu saja. Inspektur pun menyebut, jika perampok ini bernama Diabolik, dia yang paling sulit ditangkap. Beberapa bulan setelah kejadian, terlihat para penguasa di bangku pemerintahan sedang berkumpul dalam sebuah acara. Lalu tak lama, datanglah seorang wanita cantik bernama Eva. Kedatangannya di sana terlihat sangat dihargai. Pada saat perbincangan, mereka juga sempat membahas soal perampok bernama Diabolik itu. Nyatanya Diabolik memanglah sudah terkenal dengan keganasannya dan menimbulkan ketakutan bagi masyarakat. Setelah selesai dari acara tersebut, Eva pun lantas pulang sendiri. Namun, di saat berjalan pulang, tiba-tiba Eva didatangi oleh seorang inspektur bernama Ginko. Lalu Ginko pun mengajaknya untuk mengobrol sebentar. Dari sana, kita bisa mengetahui kalau Eva yang baru saja datang ke Claireville dari Afrika Selatan ternyata memiliki berlian merah yang harganya tentu sangat fantastis jika dijual. Lantas Ginko mengatakan kalau Diabolik pasti merencanakan sesuatu untuk merampok berlian merah milik Eva tersebut. Awalnya, Eva tak percaya karena dia baru saja sampai dua hari di kota itu. Namun, Diabolik adalah orang yang sangat cerdas dan memiliki banyak mata-mata. Diabolik juga belum pernah memperlihatkan wajahnya, sehingga dia bisa menjadi siapa saja ucap Ginko. Sehingga Ginko pun berjanji pada Evan akan mengutus beberapa mata-mata yang terus menjaganya. Tentu yakni kini Evan menjadi umpannya sehingga Diabolik bisa Ginko tangkap. Di sisi lain dari hotel, beberapa pelayan hotel terlihat sedang membicarakan soal pengawal pribadi Eva. Dan salah satunya, setelah ditunjuk untuk itu, namun dari kejauhan terdapat penyadap suara yang terhubung langsung dengan Diabolik. Sepulangnya dari hotel, pelayan tadi lantas berjalan pulang sendirian. Namun, tiba-tiba Diabolik muncul dan langsung melemparkan pisau dari belakang hingga pria malang itu pun tewas. Setelah itu, kita lantas diperlihatkan dengan sosok Diabolik yang sesungguhnya. Dia terlihat sedang memutar ulang gaya bicara pelayan tadi. Lalu menghafalnya dan menuturi nada bicara pria malang tersebut. Pada keesokan harinya, terlihat manajer hotel kelabakan mencari di mana Roberto alias pria malang yang telah Diabolik bunuh semalam. Lalu hal yang mengejutkan terjadi. Diabolik ternyata merubah mukanya menjadi Roberto yang ditujuk sebagai pelayan pribadi Eva. Lantas setelah Eva masuk ke dalam kamar hotelnya, Diabolik yang menyamar itu pun langsung mengikutinya dan menyiapkan bak mandi untuk Eva. Di situ Diabolik juga sempat mendapatkan informasi kalau Eva ditelepon oleh seseorang bernama Giorgio. Dia adalah orang kaya di kota tersebut yang nanti malam akan menjadwalkan bertemu dengan Eva. Sementara di tempat lain, terlihat seorang wanita kaya raya bernama Elizabeth baru saja sampai di rumahnya. Dengan wajah yang tampak sedih karena selalu ditinggal oleh suaminya. Namun ketika itu, Elizabeth melihat jika suaminya telah kembali. Dan setelah dilihat, ternyata itu adalah Diabolik. Akan tetapi baru saja pulang, Elizabeth akan segera ditinggalkan lagi oleh Diabolik yang bernama asli Walter itu. Kembali lagi pada Eva yang tengah bertemu dengan Giorgio. Terlihat jika Giorgio sangat ekspresif ketika bertemu dengan Eva yang mulai kesal kepadanya. Namun di balik pertemuan itu, Diabolik ternyata sedang berusaha untuk membobol berangkas milik Eva. Namun tiba-tiba Eva justru datang lebih awal ke kamarnya dan melihat kalau berangkas kamarnya telah dibobol. Diabolik yang ada di sana pun lantas langsung menyergap Eva dari belakang. Namun aneh, Eva justru tak kaget sedikit pun. Justru malah memberitahu kalau berlian merah itu palsu. Sedangkan yang asli sudah dia jual. Mendengar pengakuannya Diabolik malah balik terkaget. Pertama, karena wanita di hadapannya tak takut kepadanya. Kedua, karena Eva terlihat bicara dengan jujur. Bahkan Eva sampai hendak mencium Diabolik sendiri. Namun hal tersebut tak terjadi karena Diabolik langsung menghilang. Berlian merah itu pun lantas dibawa oleh Diabolik. Di perjalanan, Eva berhasil membuat Diabolik berpikir keras tentang siapa Eva sebenarnya. Lantas ketika di markas rahasia, Diabolik pun melihat jika berlian itu memanglah palsu. Di sisi lain, diperlihatkan Elizabeth yang sedang kesulitan untuk tertidur karena suaminya tak kunjung pulang juga. Namun sesaat dirinya terbangun dan melihat ke jendela kamar. Lantas tiba-tiba seorang pria terlihat keluar dari bawah tanah perkarangan rumahnya. Di situ, Elizabeth pun menuju ke bawah untuk memastikan siapa yang ada di sana. Tak lama terdengarlah suara pria berjalan menuju ke atas. Nama ternyata itu adalah Walter. Dari sini kita bisa mengetahui kalau Diabolik atau Walter memiliki markas rahasia yang tepat berada di perkarangan rumahnya di bawah tanah. Di hari berikutnya, di dalam kamar hotel Eva. Eva terbangun karena Roberto memasuki kamarnya dan memberikan sarapan. Ketika dibuka, ternyata sarapannya berisikan cincin dari berlian merah. Dari situ, Eva langsung tersadar bahwa Roberto adalah Diabolik. Sehingga, Eva pun langsung memberikan kode pada Roberto. Dan tanpa banyak basa-basi, Roberto pun membuka topeng wajahnya. Memperlihatkan muka dari Diabolik yang asli. Hmm, kini Eva sudah kehilangan akal kesadarannya. Sementara itu, istri sah dari Walter alias Diabolik sendiri sedang mencari pintu bawah tanah yang dia lihat semalam. Beruntung saat itu, Elizabeth menemukannya dengan penuh rasa penasaran bercampur takut. Dia pun menuruni ruangan tersebut. Lalu ketika sampai di dalam ruangan, ternyata Elizabeth melihat semua rahasia dari Diabolik topeng wajah lengkap dengan peralatannya. Lantas, Elizabeth pun langsung menelpon pihak berwajib. Sedangkan di hotel sendiri, kini Diabolik dan Eva mendadak memiliki hubungan yang mendalam. Eva juga sempat mencoba untuk mengulik siapa Diabolik yang sebenarnya. Namun, Diabolik bukanlah orang bodoh. Dia masih menyimpan rahasianya. Sebaliknya ketika Eva ditanya balik oleh Diabolik. Eva pun lantas memberitahu jika Giorgio adalah tunangannya yang baru. Namun, Eva tak mencintainya. Dia justru membenci Giorgio karena Giorgio memiliki kartu as Eva. Eva terpaksa menerimanya. Tak tanggung-tanggung, Eva disitu langsung meminta Diabolik secara halus agar menghanguskan berkas kartu as Eva. Bahkan membunuh Giorgio bila perlu. Diabolik lantas mengiakan permintaan itu dan membiarkan dirinya tenggelam bersama kecantikan Eva. Sementara di sisi lain, para polisi yang tadi ditelepon oleh Elizabeth pun langsung menuju ke rumah Elizabeth bersamaan dengan Inspektur Ginko. Berbeda dengan Giorgio, dia yang takut tunangannya kabur itu langsung menelpon manajer hotel dan menanyakan soal keadaan Eva. Sontak sang manajer langsung mencari Roberto yang sudah hilang sejam yang lalu. Hal hasil, manajer pun mengetuk pintu kamar Eva sedangkan di dalam kamar Roberto alias Diabolik masih berada di sana. Sontak Eva pun menyuruh agar Diabolik masuk ke dalam lemari bajunya. Dan ketika sang manajer memasuki kamar, dia meminta izin untuk menggeledah kamar Eva. Eva pun mempersilahkannya. Dia membuat sang manajer kebingungan dan mencarinya ke toilet kamar. Sontak Diabolik pun keluar dan langsung cabut dari sana. Kembali lagi pada Inspektur Ginko yang telah masuk ke dalam bunker atau tempat persembunyian Diabolik. Para polisi itu menemukan beberapa topeng wajah yang sering dipakai oleh Diabolik. Mengetahui hal tersebut, Ginko pun menyuruh agar semua polisi standby di sana untuk operasi tangkap tangan Diabolik. Sementara Diabolik sendiri kini memasuki markas rahasianya yang lain, letaknya memang tak jauh. Diabolik saat itu mengambil kotak yang berisi biodata tentang Giorgio. Diketahui Giorgio juga merupakan wakil menteri Kemen Kumham dan Diabolik hendak membuat topeng wajah Giorgio. Setelah selesai, Diabolik pun langsung tancap gas lagi menuju tempat di mana Ginko sudah standby di sana. Dengan perlahan, Diabolik pun memasuki markasnya. Dan ketika menyalakan lampu ruangan, Ginko langsung memberikan kejutan istimewanya. Namun, Diabolik belum kehabisan akal. Laki sempat membuat Ginko terhenti dan dia berhasil kabur ke atas, sayang seribu sayang Diabolik pun harus tertangkap juga. Sang istri Elizabeth yang melihat itu pun lantas hanya bisa melongo di depan taman. Hari selanjutnya terlihat Eva sudah menunggu Diabolik di suatu tempat. Karena mereka akan melanjutkan rencana sebelumnya. Namun Diabolik sayangnya tak kunjung datang karena sudah tertangkap. Beberapa saat kemudian melihat berita di koran. Hal tersebut membuat Eva cukup kaget tentunya. Lanjut di pengadilan Diabolik. Eva pun datang ke sana dengan sedikit menutupi wajahnya. Lantas Eva beberapa kali sempat mengetuk pipi dengan jarinya. Sebuah kode morse yang dia kirim pada Diabolik dengan arti, Apa yang bisa aku bantu? Namun Diabolik cukup lama tak membalas kode morse tersebut. Sampai beberapa waktu Diabolik pun membalas dengan memberitahu pada Eva kalau dia harus menuju ke sebuah tempat dengan clue dari Diabolik. Dimanam harinya Eva pun langsung mengikuti clue dari Diabolik itu. Dari mulai mengambil mobil hingga menuju ke markas rahasianya. Disana Eva disuruh untuk mengambil dua cairan berwarna hijau dan kuning. Juga membawa beberapa uang cash. Kesokan harinya setelah diumumkan pada masyarakat jika Diabolik resmi akan dihukum mati, Eva justru kembali mendatangi kantor Giorgio. Kedatangannya itu tentu saja langsung disambut hangat oleh Giorgio yang sangat menginginkan Eva. Eva lantas menantang Giorgio untuk membuktikan cintanya itu pada Eva. Eva hanya meminta satu yakni mempertemukan dia dengan Diabolik di malam eksekusinya besok. Awalnya Giorgio tak sanggup mengiakannya. Namun karena terpaksa, Giorgio akhirnya mau melakukan permintaan Eva. Singkat cerita, malam harinya Eva dan Giorgio pun datang ke penjara. Lalu meminta kepala sipir untuk mempertemukan mereka. Rencana Eva dan Diabolik pun akhirnya berjalan sesuai dengan rencana. Perlu waktu cukup lama kala itu, entah apa yang mereka rencanakan. Namun yang jelas, selama Diabolik di penjara, dia tidak pernah berbicara dan menimbulkan ekspresi wajah. Pada keesokan harinya di mana hukuman mati diberikan pada Diabolik, dia pun tetap berdiam diri tanpa ekspresi apapun. Di tengah hujan itu, para polisi dan inspektur Ginko turut hadir di sana sambil membicarakan soal sifat Diabolik yang ada di penjara. Sontak Ginko tiba-tiba merasa ada yang janggal dengan acara hukuman mati ini. Namun ketika hendak menghentikan Al Gojo, sayang pisau itu sudah melibas leher Diabolik. Namun siapa sangka ketika dicek ternyata itu bukanlah Diabolik asli, melainkan Giorgio yang dipakaikan topeng wajah. Sedangkan itu, Diabolik asli yang memakai wajah Giorgio sudah memasuki ruangannya. Ternyata dibalik itu semua, Diabolik dan Eva telah merencanakan sesuatu, yakni membuat Giorgio tunduk kepada setiap perintah Diabolik lewat cairan yang disuntikan Eva. Tak hanya sampai di situ, Diabolik juga sempat menanyakan apa yang dia miliki dalam berangkasnya. Ternyata Giorgio menyimpan harta-hartanya di suatu berangkas milik bank di kota lain, dan menyimpan kuncinya di berangkas kantor Giorgio. Setelah selesai menginterogasi Giorgio yang menjawab serba jujur itu, dia pun mengganti wajahnya dengan Diabolik. Kembali pada Ginko yang mengetahui jika yang dipenggal bukanlah Diabolik. Ginko kembali merencanakan strateginya untuk terus mengejar kemana Diabolik pergi. Sementara di kantor Giorgio, terlihat Diabolik sedang membongkar berangkasnya, mengambil satu berkas milik Eva, yakni Aib Eva. Lalu juga mengambil kunci berangkas Giorgio yang penuh dengan permata dan berlian. Namun di tengah itu, Ginko diam-diam menelpon sang sekretaris Giorgio yang tak tahu apa-apa itu. Ginko menyebutkan kalau sekretaris boleh pergi secara perlahan dari kantor dan tanpa diketahui oleh siapapun. Setelah menutup telponnya, sekretaris justru membuka pintu ruangan Giorgio dan masuk ke dalam. Selang tak lama kemudian, Diabolik sendiri sudah cabut dari sana dan sudah ada Eva yang menunggu di bawah. Di situ juga Diabolik tersadar kalau Ginko sudah tahu bahwa dia masih hidup. Meskipun begitu, Diabolik tetap berniat untuk melanjutkan perampokan pada harta Giorgio. Sedangkan di sisi lain terlihat sang sekretaris ketahuan basah keluar dari toilet ruangan. Hal tak lama, hadirlah Ginko di sana. Lalu menanyai sekretaris tentang apa saja barang-barang yang ada di dalam berangkas Giorgio. Tentu saja sang sekretaris berbohong tak mengetahui apa-apa. Beruntung, Ginko saat itu melepaskan sang sekretaris begitu saja. Ginko lantas tak tinggal diam. Dia langsung berupaya lagi untuk mencari sesuatu yang bisa dijadikan informasi. Dan beruntung pada saat itu salah satu anak buah Ginko menemukan sebuah berkas rahasia di balik lemari toilet Giorgio. Lantas, dalam berkas tersebut banyak foto dan informasi tentang kebusukan orang-orang ternama. Sehingga Ginko pun mulai menyusun strategi kembali untuk mencari tahu kemana Diabolik pergi. Sementara di tempat yang lain, terlihat seorang wanita baru saja datang di suatu bank. Terlihat wanita tersebut sedang hendak menitipkan lukisan mahal miliknya di dalam berangkas tersebut. Wanita yang mengaku kaya raya itu kemudian ditunjukkan oleh manajer bank bagaimana sistem keamanan berangkas tersebut. Diketahui berangkas besar milik bank memiliki sistem keamanan yang cukup tebal dan rumit. Pasalnya berangkas dilapisi oleh tiga bagian. Lalu ada satu bagian yang berbahan dasar besi berongga. Dan jika itu tersentuh oleh benda apapun, maka alarm bank akan berbunyi. Sehingga tidak mungkin siapapun bisa melewatinya. Kemudian di dalam loker berangkas sendiri, terdapat dua kunci untuk membukanya. Yakni kunci dari pihak bank dan juga pemilik dibuka secara bersamaan. Tak hanya itu, manajer mengungkap jika yang bisa membuka pintu berangkas hanyalah manajer seorang. Sementara itu di kantor kepolisian, Ginko terlihat sedang memberikan beberapa foto dan berkas kotor milik seorang pria yang duduk di bangku pemerintahan. Ginko di sana memberikan berkas tersebut secara cuma-cuma. Setelah itu Ginko dan satu rekannya menemukan lagi informasi baru yakni dia bolik pasti akan merampok bank lagi. Namun mungkin di bank kota lain. Karena kunci berangkas Giorgio kini telah hilang. Kembali pada wanita di bank tadi. Ternyata itu adalah Eva yang sedang menyamar untuk menggali informasi tentang berangkas bank. Dia memberi tahu setiap detail tentang keamanan bank. Dari mulai berangkas hingga jam berapa bank tutup. Lantas di saat bank sudah tutup pada pukul 5, box yang dimasukkan ke dalam berangkas tadi pun mengeluarkan sinar laser panas. Sehingga bisa menjebol pintu loker berangkas. Dari situ, dia bolik langsung mengambil alih aksinya. Dia membuat beberapa alat untuk bisa menjebol lapisan-lapisan berangkas alias bangkar. Tak hanya itu, dia bolik juga menjelaskan kepada Eva bagaimana caranya nanti dia akan masuk ke dalam berangkas untuk mengambil harta kekayaan Giorgio. Yakni melewati saluran air bawah tanah yang terhubung langsung dengan tembok berangkas. Diketahui dia bolik memiliki waktu cukup lama untuk membobolnya. Namun hal yang paling menyulitkan adalah dia harus menodongkan sebuah alat untuk membuka lapisan lain. Apalagi tidak boleh menyentuh besi yang sensitif itu. Setelah berhasil, dia bolik akan membuka tutup saluran air yang nantinya akan membanjiri seluruh berangkas. Begitu pula dengan sumber listrik CCTV berangkas. Namun di sisi lain, sekertaris Giorgio ternyata kembali ke ruangan Giorgio dan menuju ke toilet untuk mengambil berkas rahasia. Tentu saja hal tersebut langsung dengan mudah diketahui oleh polisi. Ginko pun membawa sekertaris ke ruangannya dan langsung menanyakan apalagi yang hilang dari berangkas kecil milik Giorgio. Tak bisa mengelak, sekertaris pun memberitahu jika kunci berangkas bank telah hilang. Dari situ, Ginko langsung membuat strategi untuk penangkapan diabolik. Namun tentu saja Ginko sangatlah hati-hati. Dia tidak ingin semua orang tahu. Sementara itu diabolik sendiri sudah mulai menjalankan aksinya. Namun tidak dengan Eva. Eva hanya disuruh untuk menunggu saja di rumah dan melihat aksi perampokan hebat dari diabolik. Sedangkan di bank sendiri, saluran air yang jebol kini sudah diketahui oleh penjaga bank. Lantas alarm pun berbunyi. Tentu saja mereka menghubungi manajer bank lalu menelpon pihak pemadam kebakaran. Manajer bank juga sontak segera menuju ke bank. Namun sial, diabolik berhasil membuatnya terlambat datang. Perdebatan pun kini terjadi antara keamanan bank dan pemadam kebakaran. Dari situ, mereka bingung harus berbuat apa. Karena berangkas hanya bisa dibuka oleh sang manajer. Diabolik sendiri terus melanjutkan aksinya dengan tenang, tanpa diketahui oleh musuh. Setelah beberapa waktu berlalu, Ginko dan para anak buahnya pun datang ke kota tersebut. Dan ketika diberitahu bagaimana kondisinya sekarang, Ginko langsung meminta kepolisian di kota itu untuk menutup seluruh akses jalan di sekitar bank. Tak lama sang manajer juga datang. Sedangkan Eva yang diam di rumah hanya bisa menunggu dengan penuh khawatir pada diabolik. Sekarang semua orang menjadi kebingungan bagaimana cara agar bisa menangkap diabolik. Pasalnya, jika pintu perangkas dibuka, air akan menghantam orang yang membukanya. Bahkan mungkin bisa membanjiri seluruh bank. Sehingga Ginko pun berpikir keras, dia lantas memutuskan untuk menunggu diabolik keluar dari sana. Tentu saja dengan pengawalan yang ketat, Ginko juga sempat berpikir kalau diabolik pasti keluar lewat saluran air bawah tanah. Sehingga penjagaan diperketat. Di sisi lain, terlihat Eva yang kesal menunggu akhirnya memutuskan untuk keluar dan membantu jalur kabur diabolik. Dan diabolik sendiri kini dia telah berhasil mengambil perhiasan dan harta milik Giorgio. Setelahnya, dia pun pergi dari sana secepat mungkin. Beruntung, jalur kabur diabolik sudah Eva amankan lebih dulu. Sehingga diabolik hanya tinggal mengurus sisanya. Namun sial, ketika diabolik hendak pergi menghilang, Ginko tiba-tiba ada di sana dan menembak bahu diabolik. Sempat terjadi perdebatan kecil antara mereka. Sedangkan Ginko sendiri tak bisa langsung membunuh diabolik begitu saja. Melihat ada keberuntungan datang, diabolik mundur dan Eva langsung muncul dari belakang menghantam kaki Ginko. Alhasil, diabolik dan Eva pun berhasil kabur lagi dari kejaran Ginko. Di akhir film kita diperlihatkan di mana Eva dan diabolik sedang berada di sebuah kapal besar. Lalu, diabolik memberikan cincin berlian merah asli milik Eva sebelumnya. Namun Eva justru membuangnya ke laut. Karena yang Eva inginkan saat ini hanyalah diabolik. Ucap Eva. Kemudian, scene berpindah, scene memperlihatkan diabolik yang sedang menaiki sebuah gedung untuk mencuri mahkota emas yang disimpan di sana. Di sisi lain, pihak keamanan yang berjaga pada saat itu hanya satu orang saja. Karena sisanya malah bermain judi di ruangan mereka. Diabolik berhasil melumpuhkan penjaga tersebut dengan menggunakan pisau lempar. Dan ketika ada suara alarm yang menandakan bahwa mahkota emas yang memiliki nama koleksi armen, para pihak penjaga langsung bergegas untuk mengecek apa yang terjadi. Kepala penjaga sempat kesulitan untuk membuka pintu. Karena lubang pintu kunci telah diakali oleh diabolik. Hal ini membuat diabolik asik berhasil membawa mahkota tersebut. Hasil, para penjaga harus meledakkan pintu tersebut dan malah melihat diabolik yang berhasil melarikan diri. Dengan menggunakan para layang. Penjaga tersebut menyadari bahwa pria yang sedang terbang tersebut ialah diabolik. Kemudian diabolik langsung disambut oleh kekasihnya Eva menggunakan mobilnya. Scene berganti di sebuah tempat sedang diadakan pertunjukan yang dihadiri oleh budak korporat. Pertunjukan tersebut akan menampilkan tarian yang penarinya akan menggunakan perhiasan koleksi armen. Selain itu pihak kepolisian sudah bersiap untuk mengamankan semuanya karena dikhawatirkan diabolik datang untuk mencuri perhiasan tersebut. Ketika pertunjukan berlangsung, semua mata tertuju kepada para penari yang sangat cantik sambil menggunakan perhiasan koleksi armen. Akan tetapi, tiba-tiba lampu di tempat tersebut mati. Kemudian, para penari langsung diarahkan oleh salah satu pihak kepolisian untuk mengamankan semuanya. Sekilas memperlihatkan para kepolisian sudah tumbang. Berlanjut, para penari tidak merasa ada yang janggal dan terus mengikuti arahan polisi tersebut. Ternyata polisi itu ialah diabolik yang menyamar menggunakan topeng buatannya. Alhasil, diabolik berhasil mencuri kembali perhiasan koleksi armen dengan cara menculik para penari dan menurunkannya di sebuah jalan yang sepi. Kemudian, para penari mendatangi sebuah bar untuk mencari sebuah bantuan. Ketika di sana, salah satu pengunjung malah menggoda salah satu penari. Alhasil pengunjung tersebut mendapatkan bogem darinya. Usut punya usut, penari tersebut adalah seorang sarsan yang bernama Sarsan Aster. Sarsan Aster ternyata ingin meminjam sebuah telepon dari bar tersebut untuk menghubungi seorang inspektur. Dia bernama Inspektur Ginko. Sarsan Aster menyebutkan bahwa umpan telah berhasil dimakan oleh diabolik. Ternyata, seluruh pertunjukan segala hal yang terjadi ialah rencana dari Ginko dalam rangka upaya untuk menangkap diabolik. Ginko telah mencelupkan perhiasan armen dengan cairan radioaktif agar nantinya dapat terdeteksi menggunakan alat yang telah dipersiapkan oleh Ginko dan jajarannya. Sin berlanjut, pihak Ginko sudah bersiap dan melakukan perjalanan sambil membawa alat pelacak untuk menemukan keberadaan diabolik. Selain itu, Ginko menyempatkan untuk menyuruh anak buah dalam mengantar pulang para penari ke rumahnya masing-masing. Pencarian pun terus berlanjut sampai di mana radar tersebut berhenti di jalan yang sampingnya ada sebuah tebing batu. Mereka bingung mengapa tidak ada tanda-tanda sebuah pintu markas atau apapun itu. Akan tetapi, Ginko terus menganalisis tentang apa yang ada di hadapannya. Di sisi lain, diabolik dan kekasihnya yakni Eva terus memandangi hasil curian yang sudah mereka kumpulkan. Diabolik pun mencoba meluapkan rasa sayangnya kepada Eva dengan memberikannya kecupan agar Eva selalu berada bersamanya. Saat yang bersamaan, mereka berdua dikagetkan ketika melihat tayangan CCTV, para pihak kepolisian sudah berhasil meledakkan pintu rahasia yang telah dibuat oleh diabolik. Eva dan diabolik sempat bersetaru karena pilihan antara melarikan diri dengan segera atau membawa beberapa harta curian yang sudah diabolik kumpulkan semasa hidupnya. Sehingga mereka pun melarikan diri menggunakan lift magnet yang menuju ke sebuah hutan. Tak lama kemudian, pihak Ginko mulai masuk dan mengejar mereka berdua. Pada saat itu, diabolik malah meninggalkan Eva. Alhasil Eva harus berupaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Apalagi Eva nekat untuk melompat ke sebuah danau tanpa alat apapun. Ginko melihat bahwa Eva akan menjadi kesempatan baginya karena bisa jadi Eva mau bersaksi di pengadilan. Berlanjut, Ginko pun mulai menelusuri apa yang ada di markas diabolik. Ternyata harta curian yang telah dikumpulkan oleh diabolik sangat fantastis meliputi lukisan langka, perhiasan, emas batangan, dan yang lainnya. Pada saat itu, Ginko berhasil menemukan blueprint tempat lain milik diabolik. Kemudian, pihak Ginko pun bergegas untuk mendatangi tempat tersebut. Sesampainya di sana, anak buah Ginko berhasil menemukan akses jalan menuju tempat tersebut dengan tidak sengaja. Ternyata itu adalah tempat di mana diabolik membuat topeng penyamaran yang selalu ia gunakan dalam setiap aksinya. Kemudian, Ginko menyuruh anak buahnya untuk tidak menyentuh ataupun mengambil barang yang berada di sana. Karena Ginko memiliki sebuah rencana untuk menempatkan anak buahnya. Agar dapat menjadi umpan ketika diabolik kembali ke tempat tersebut. Sin berganti, sin berlatar di sebuah bandara. Terlihat ada seorang wanita bangsawan bernama Altea akan melakukan pertemuan di kota tersebut dengan menggunakan perhiasan langka nan indah. Kemudian, Altea merasa tidak menerima karena orang yang seharusnya mengawal adalah Inspektur Ginko. Alhasil, Altea nekat untuk datang ke kantor polisi untuk menyusul Ginko. Ternyata mereka berdua adalah sepasang kekasih. Beranjut, Altea langsung menagih kepada Ginko agar segera melamarnya. Akan tetapi Ginko mencoba menjelaskan bahwa ada satu tujuan dalam hidupnya yang belum tercapai. Yakni menangkap pencuri jenius. Altea mencoba mengerti ketika Ginko menyebutkan akan melamarnya ketika sudah menangkap diabolik. Sin berganti, ketika di malam hari dugaan Ginko pun benar karena diabolik pun datang ke tempat persembunyian tersebut. Terlihat diabolik mencoba mendengar sebuah percakapan yang terjadi di dalam menggunakan alat miliknya. Di sisi lain, petugas kepolisian mulai berganti shift. Saat ini tempat tersebut dijaga oleh polisi yang parnoan. Polisi tersebut bernama Sersan Roller. Alhasil, ini menjadi kesempatan bagi diabolik untuk menyerangnya. Karena polisi tersebut sedang sendirian. Dengan siasat muncul di depan pintu, polisi tersebut langsung mengeluarkan pistolnya dan mulai menembaki diabolik. Ternyata itu hanyalah sebuah cermin. Sehingga diabolik berhasil masuk dan melumpuhkan polisi tersebut. Suara tembakan sebelumnya membuat pihak kepolisian yang berjaga di luar bergegas masuk. Sayangnya, mereka hanya menemukan rekan polisinya yang sudah setengah sadar. Dan melihat alat pembuat topeng telah berhasil digondol oleh diabolik. Kejadian tersebut membuat Inspektur Ginko marah besar karena anak buahnya malah gagal menangkap diabolik. Kemudian Ginko harus menghadap kepada Menteri Dalam Negeri untuk menerima arahan. Arahan tersebut adalah Ginko harus menemukan Eva dimanapun dirinya berada. Dengan maksud, bekerjasama dengan Eva untuk mengetahui keberadaan diabolik pada saat itu. Dan akan memberikan kebebasan bagi Eva jika dirinya mau untuk bekerjasama dengan pihak pemerintah. Pada saat yang bersamaan, pihak Menteri berhasil menghubungi Eva dan terjalinlah kesepakatan bahwa Eva akan terbebas dari hukum. Kemudian setelah pertemuan dengan Menteri, Ginko berniat membuat arahan tersebut malah diakrobatkan olehnya. Karena dirinya memiliki siasat untuk menjebloskan Eva ke dalam penjara. Dengan cara mengajak Eva untuk bertemu dengannya. Dalam percakapan lewat telepon tersebut, Ginko sudah menyiapkan anak buahnya untuk melacak keberadaan Eva. Orang yang bertugas di sana adalah Palmer. Akan tetapi, ketika sudah sampai di sana Eva berhasil melarikan diri menggunakan saluran pembuangan. Di sisi lain, di markas kepolisian sedang dilakukan pemeriksaan seluruh harta curian milik diabolik oleh sersan Elena. Akan tetapi pada saat itu, gelang koleksi armen hilang satu buah. Seperti dugaan Ginko, bahwa gelang tersebut telah dicuri oleh Eva. Sehingga menyuruh anak buahnya untuk segera mencari Eva menggunakan alat pelacak. Ternyata dugaan Ginko benar, Eva sedang menggunakan gelang tersebut. Tak lama kemudian, Palmer dan Roller berhasil menemukan keberadaan Eva dan mencoba untuk menangkapnya. Pada saat itu, Roller nekat untuk melawan Eva sendirian. Akan tetapi, Eva bukan wanita biasa dan berhasil melumpuhkan Palmer serta berhasil melarikan diri. Kemudian Roller malah tersenyum karena telah berhasil membawa kembali gelang koleksi armen dari tangan Eva. Akan tetapi hal tersebut menjadi masalah bagi Ginko karena jika Eva tidak menggunakan gelangnya, maka untuk mencari akan lebih sulit. Scene berganti di markas rahasia diabolik. Elena merasa terbantu karena Roller berniat untuk menolong memeriksa seluruh harta curian diabolik. Di sisi lain, Ginko kena marah menteri karena Ginko malah melakukan gerakan tambahan. Sehingga mau tidak mau, Ginko harus bekerja sama dengan Eva untuk menangkap diabolik. Karena Ginko diberikan ultimatum oleh menteri akan diturunkan dari jabatannya jika tidak menurutinya. Akhirnya, Ginko terpaksa melakukan hal tersebut dengan cara memberikan pesan melalui surat kabar bahwa keinginan Eva akan dikabulkan yakni terbebas dari hukuman. Kemudian Eva dan Ginko pun melakukan pertemuan di sebuah menara. Eva menjelaskan bahwa dirinya sangat sakit hati karena ditinggalkan oleh diabolik, sehingga berniat untuk balas dendam dengannya. Eva memberikan sebuah informasi bahwa untuk memancing diabolik, yakni membuat sebuah perencanaan ekstraksi barang curian milik diabolik. Karena diabolik adalah seseorang yang tidak rela bahwa seluruh harta curiannya dibawa oleh pihak kepolisian. Sehingga diabolik akan kembali lagi untuk mendapatkan harta curian. Inspektur Ginko kembali bergerak untuk mempersiapkan rencananya kembali dengan cara menyiapkan salah satu mobil lapis baja. Karena rencananya saat ini akan melakukan ekstraksi harta curian milik diabolik. Agar itu menjadi umpan agar diabolik kembali muncul ke permukaan. Akan tetapi harta yang sebenarnya akan dibawa oleh mobil van biasa. Termasuk nantinya Ginko akan menyiapkan pasukan bersenjata untuk mengamankan mobil lapis baja. Yang akan menjadi umpan bagi diabolik. Di sisi lain anak buah Ginko sudah memastikan bahwa informasi ekstraksi harta curian milik diabolik sudah disebarluaskan secara diam-diam. Sehingga diabolik diharapkan mengetahui informasi tersebut. Sini berganti Ginko melakukan pertemuan kembali dengan Atea. Pada saat ini Atea lagi-lagi menagih kepada Ginko untuk segera melamarnya. Pada saat ini Ginko merasa secerca harapan untuk menangkap diabolik sedikit lebih cerah. Sehingga Ginko meminta kembali kepada Atea untuk menunggu beberapa saat. Kemudian setelah itu Atea menyewa make up artis untuk merias dirinya agar lebih mempesona ketika acara yang akan ia hadiri. Kemudian sekilas memperlihatkan bagaimana Atea menyimpan kalung langka miliknya ke dalam lemari. Kemudian rencana Ginko pun akan segera dimulai. Sejumlah pasukan khusus sudah bersiap untuk melakukan misi tersebut. Dan orang yang akan membawa mobil van yakni roller yang telah mengajukan dirinya sendiri karena merasa bersalah sudah melakukan kesalahan ketika berjaga di markas rahasia diabolik. Padahal tugas tersebut cukup berat karena bisa jadi malah roller lah yang akan berhadapan langsung dengan diabolik. Kemudian pada saat itu sekilas memperlihatkan Elena yang malah masuk ke dalam mobil van yang akan dikendarai oleh Diaboli. Scene berlanjut kartu As Ginko mulai dimainkan. Pertama mobil lapis baja keluar dari markas beserta pasukan khusus yang akan menjaga mobil tersebut. Begitupun setelah beberapa saat mobil van yang dikendarai oleh roller keluar ke arah jalan yang berbeda. Kemudian scene memperlihatkan bagaimana mobil lapis baja telah memasuki terowongan. Pada saat itu jalan tertutup oleh sebuah pintu dan keluarlah gas pelumpuh yang membuat pasukan khusus langsung tertidur. Kemudian terlihat sesosok orang yang keluar dari tebing terowongan. Akan tetapi ternyata pasukan khusus hanya berpura-pura tidak sadarkan diri dan mereka pun langsung bergegas untuk menangkap Diaboli. Sayangnya mereka yang kena tipuan karena orang yang disangka Diaboli hanyalah sebuah boneka saja. Sekilas scene memperlihatkan Altea terkaget karena mendapati kalung miliknya telah hilang di gondol Mali. Di sisi lain roller malah belok ke sebuah hutan dan disana ada Eva yang menunggunya sambil memegang kalung milik Altea. Ditambah lagi fakta yang sebenarnya terungkap bahwa yang membawa mobil tersebut ialah Diaboli. Yang menyamar sebagai roller dengan menggunakan topeng buatannya. Disinilah semua fakta yang akan terungkap. Ternyata semua ini adalah rencana Diaboli dan Eva. Diaboli telah mempersiapkan rencana ini hanya beberapa detik saja ketika kondisi sedang terhimpit. Diaboli sengaja membuat Ginko percaya bahwa Diaboli telah meninggalkan Eva. Begitupun pada saat itu Eva sebenarnya kabur melalui celah yang berada di dalam danau. Scene berlanjut, mereka berdua tiba-tiba dikagetkan dengan keberadaan Elena karena itu tidak ada dalam rencana mereka. Elena langsung mendodongkan pistolnya pada saat itu dan berhasil menembak Diaboli. Elena menjelaskan bahwa dirinya merasa curiga kepada roller yang sebelumnya malah berani untuk membawa mobil van. Karena Elena sangat mengenali roller bukanlah orang yang seperti itu. Pada saat itu Eva mencoba mengalihkan perhatian Elena. Sehingga menjadi kesempatan bagi Diaboli untuk melumpuhkan Elena dengan menggunakan handle pisau untuk membuatnya sekedar pingsan saja. Pada akhirnya Diaboli dan Eva kembali berhasil membawa seluruh harta curian dan berhasil menipu Inspektur Ginko. Dan scene terakhir, scene memperlihatkan Ginko yang sudah tidak bisa melakukan apapun karena telah gagal menangkap Diaboli. Padahal itu menjadi kesempatan baginya untuk naik jabatan agar memiliki Sima yang lebih kuat jika ingin melamar kekasihnya yang seorang bangsawan. Padahal pada saat itu Altea masih menerima keadaan Ginko. Dan ya film pun tamat. Terima kasih telah menonton!